Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. I want to share the words of God. Saya akan membagikan kemampuan. book of John, chapter 2, verse 1, verse 1, verse 1, verse 1, verse 11. Jangan lupa... dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun... dan membawanya. hal itu dibuat... Jangan lupa... sebagai yang pertama... sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sebelum Jesus melayani di muka umum pada orang banyak, maka ia dibaptiskan dengan air dan murid-muridnya. dan ia melakukan puasa selama 40 hari. dan dia memilih murid-muridnya. dan dia mulai melakukan pelayanan di muka umum. Hari ini, kemampuan Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah tanda ajaib pertama pelayanan di muka umum. dengan Yesus, yaitu mengubah air menjadi air. melalui tanda ajaib pertama ini, Yesus meminta kita semua untuk mengetahui masuk kedatangan yang ke dunia ini. dan di dalam teks ini banyak makna rohaninya. dan pelayanan Tuhan Yesus dimulai dengan membuat anggur dan diakhiri juga dengan anggur. ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galeria dan Ibu Yesus ada di situ. pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang dikatakan bahwa dan John chapter 1 verse 9 adalah hari pertama, dan versi 35 adalah hari kedua, dan versi 33 adalah hari ketiga. hari ketiga sebenarnya diungkapkan dalam ayat 1, pasal 1 ayat 29, itu hari pertama, hari kedua dalam ayat 35, dan hari ketiga pada ayat 43 pada pasal yang sama, pasal 1. dan hari ketiga pada hari ketiga pada hari ketiga. dan hari ketiga sebenarnya menyirahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Christus. dan kebangkitan merupakan simbol atau lambang dari surga kita dan perayaan atau biska. dan Allah memakai perjamuan pernikahan untuk menunjukkan bahwa anggur itu merupakan sahana sukat kita. dan karena itu letaknya diantara Kapernaum dan Nazareth. dan Yesus masih ada di situ, dan Ibu Yesus ada di situ. dan Ibu Yesus ada di situ, yang ada hubungan keluarga dengan orang yang mengadakan miska pernikahan. let's see verse 2. ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkahwinan kita. dan Yesus juga diundang di perjamuan pernikahan. dan Yesus juga diundang di perjamuan pernikahan. dan Ibu Yesus ada di sana bersama dengan murid-muridnya. dan I would like to share the tradisional way of the Jewish. sebelum ayat yang ketiga, saya ingin menjelaskan tentang tradisi perjamuan Ba'wit satu. jika seorang laki-laki melihat seorang perempuan, dan ia menyukainya, maka ia akan meminta ayatnya untuk mengadakan perjamuan, pernikahan. dan laki-laki itu pergi ke rumahnya perempuan, dengan membawa uang untuk mengadakan festa di rumah perempuan itu selama satu minggu. dan pada waktu itu teman-temannya, keluarganya, tetapannya diundang ke rumahnya untuk perempuan. dan selama seminggu itu, ya, si perempuan akan mengawasi, mengamat-amati, ya, orang laki-laki itu. apakah nanti cocok jadi suaminya atau tidak. dan puncaknya pada hari ketujuh. dan seorang laki-laki ini mengambil anggur dan diberikan kepada seorang perempuan itu. kalau perempuan itu meminum anggur yang diberikan oleh laki-laki, berarti itu pertanda bahwa dia ingin menjadikan laki-laki itu suaminya, biasa tujuh. jika perempuan itu tidak minum anggur yang diberikannya, maka ia berarti sudah memboroskan uangnya dan harus kembali kepada rumah ayatnya. dan sebaliknya kalau perempuan itu mau minum anggur yang diberikan oleh kaki-laki itu, maka kaki-laki akan pulang ke rumah ayahnya dengan menari-nari karena suka cikai. dan laki-laki itu harus mempersiapkan sebuah rumah untuk tinggal bersama-sama sesudah bernikahan. dan kemudian dia harus menunggu dia yang akan datang dan akan datang ke rumah ayahnya. dan perempuan itu akan menantikan laki-laki itu untuk membawanya ke rumah. untuk yang titik kali bersama. jadi laki-laki dan laki-laki harus memperkenalkan dan memperkenalkan perjalanan lain dalam perjalanan. itu sudah banyak. kalau begitu maka keduanya akan ditunangkan, tetapi mereka tidak tinggal di rumah, mereka akan dibisahkan kira-kira selama satu tahun. setelah satu tahun, dia pergi ke rumahnya dan membawa dia ke rumahnya dan berkah. dan setelah satu tahun, maka laki-laki itu akan mengambil ya, punangannya dan menikah secara resmi tinggal di rumah bersama-sama. mari kita lihat ayat yang ketiga. ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. dan Ibu Yesus Maria itu mau menunjukkan bahwa Yesus anaknya itu adalah yang menguasai segala sesuatu dan dapat memberikan tanda-tanda kecinta. tanpa Yesus hidup kita penuh dengan kekurangan. jadi ketika kita menghadapi kesulitan, kita memohon kepadanya untuk menolong. dan Ia akan menjawab kita lebih daripada yang kita minta. ayat yang ketiga. ayat yang ketiga. kata Yesus kepadanya, maukah engkau daripada ku ibu saat ku belum tiba? di dalam bahasa Indonesia ibu, tapi di dalam bahasa Inggrisnya Yesus memanggil ibunya itu perempuan atau wanita terkasih. apakah saudara-saudara memanggil ibu saudara itu wanita atau perempuan terkasih? tidak. kita akan memanggil ibu kita itu mam atau ibu atau maman sejenis itu. kalau saya memanggil ibu saya ma. tapi pada waktu itu nama wanita atau perempuan itu merupakan nama kehormatan kau bawa. ketika orang memanggil ratu, maka dia akan mengatakan perempuan atau wanita. waktuku belum sampai itu artinya penyaripan, kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. belum tiba. let's see verse 5 and 6. ayat 5 sampai 6. tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. disitu ada enam tempayak yang disekiakan untuk perempuan produk adat orang Yahudi, masing-masing isinya dua tiga huyau. ada enam, iya, itu tempayak, itu artinya simbol daripada hukum perjanjian nama. the biblical meaning of number six is setan's number. angka enam dalam kitab itu angka setan. revelation chapter 13 verse 18 dan kalau kita baca wahyu pasal 13 verse 18, maka disana ada binatang puas yang dikulik angka atau bilangan enam, enam, enam. setan sebenarnya ingin menjadi seperti Allah, tetapi tidak kesampaian. number seven is a perfect number. dan angka tujuh adalah angka kesepurnaan Allah. dan ayat yang ketujuh Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. air di sini artinya darah binatang dalam pelayanan dalam pelayanan. jadi bukan darah Yesus yang sesungguhnya. dan hanya di dalam Kristus kita dibuaskan dan menikmati kesepakitan. dalam pelayanan 4 ayat 19 berkata, dan my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. dalam pelayanan 4 ayat 19, Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kemuliaan dan kekayaan dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat ayat 8 dan 9. Mari kita lihat ayat 8 dan 9. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cekluklah dan bawalah kepada pemimpin Vesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin Vesta itu merecap air yang telah menjadi atur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencetak air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai kakilan. Air itu berubah menjadi anggul. Dan anggul itu adalah simbol dari pada dalam Kristus. Setelah pemimpin Vesta mencicipi anggul itu, maka dengan hormat ia memanggil mempelai kakilanmu. Mari kita lihat ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang membedakan anggul yang baik dahulu, dan setiap orang puas minum, barulah yang kurang baik. Maka tetapi kau menyimpan anggul yang baik sampai sekarang. Maka menyimpan anggul yang terbaik, itu artinya adalah anggul Allah. Dan itu yang terbaik. Lalu kita baca di dalam Jakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan sempurna itu datang dari atas, datang turun daripada ala Bapak yang adalah terang. Mari kita lihat ayat 11. Dan kita baca ayat yang ke-11. Nah itu dibuat Yesus dikala yang di Galilee sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya berjaya kepadanya. Dan dari ayat ini kita mengetahui bahwa murid-muridnya itu menjadi percaya kepadanya dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan sekarang bagaimana air itu bisa berubah menjadi anggul? Saya ingin memberitahu Anda setiap poin. Dan saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara tujuh hal. Yang pertama, mengubah butuh atau kualitasnya. Air itu biasa dan alami, tetapi anggul itu spesial atau khusus. Seperti ini, sebelum kita menerima Yesus di dalam hati kita sebagai penyelamat, kita adalah anak-anak setan. Tapi sebaliknya, sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hati kita sebagai penyelamat kita adalah anak-anak Allah. And John chapter 1 verse 12 say, Yet to all who receive him to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan yang kedua adalah mengubah nilai atau harganya. Air itu murah, tetapi anggul itu mahal. Seperti ini, sebelum kita percaya kepada Yesus, kita akan mati, tetapi sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima keselamatan dan hidup yang ketat. And let's see Ephesians chapter 2 verse 1 and verse 8 through 9. Dan yang ketiga adalah mengubah pemakaian atau pemanfaatan. Dan air itu dipakai untuk pemakaian, tetapi anggul dipakai untuk pesta yang memberikan sukacita bagi tamu-tamunya. Seperti ini, sebelum kita datang kepada Yesus, kita tidak berguna dalam kerajaan alam. Dan sesudah kita datang kepada Tuhan Yesus, kita berguna di dalam kerajaan alam. Dan jenis kini dipakai oleh orang Yahudi untuk pembasuan upacara adat orang Yahudi. Tapi kita berguna untuk kemampuan upacara adat orang Yahudi. Dan Yesus berguna di dalam kerajaan alam. Dan Yesus berguna di dalam kerajaan alam. Dan Tuhan Yesus, kita berguna di dalam kerajaan alam. Yohanes 20 ayat 21 Matius 28 ayat 19 dan kisah perrasul 1 ayat 8 dan saya akan merenangkan nanti yang keempat itu mengubah posisi air itu ditaruh di bawah tetapi anggur ditaruh di atas meja sebelum kita menerima Yesus kita adalah warga dunia di bawah dan sesudah kita percaya Tuhan Yesus kita menjadi warga surga di atas mari kita baca karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan yang kelima itu merubah rasa air tidak ada rasanya tetapi anggur itu manis rasanya seperti ini seperti ini sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus kita tidak memiliki firman alam tetapi sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus kita memiliki firman alam yang manis lebih daripada manis dan psalm 19 versi 9 dan 10 mari kita lihat firman Tuhan dari Masul 19 ayat yang ke-9 dan ke-10 yang berbunyi di sini yang tidak Tuhan itu tepat menyukakan hati perintah Tuhan itu potni membuat maka bercahaya takut akan Tuhan itu suci tetap ada untuk selamatnya untuk untuk Tuhan itu benar adil semuanya lebih indah daripada emas bahkan daripada emas dua dan lebih manis daripada madu bahkan daripada madu terbesar dan misalnya tempat dan juga Masul 19 ayat 103 betapa manisnya jadimu itu satu lagi kanat itu lebih daripada madu bagi mulut dan yang ke-6 adalah mengubah warna air itu tidak berwarna tetapi anggul berwarna merah dan seperti ini sebelum kita datang ke panggilan Tuhan Yesus maka kita berwarna hati kita berwarna dan sesudah kita datang kepada Tuhan Yesus kita memiliki hati yang berwarna putih melalui darah Tuhan Yesus mari kita lihat Yesus 1 ayat 14 marilah baiklah berwarna merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbang akan menjadi putih seperti bulu dolar dan yang terakhir bagaimana kita diubah dari air menjadi anggul adalah mengubah bau air itu tidak ada baunya tetapi anggul berbau arum seperti ini sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus kita baunya tidak enak dan sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus maka bau kita arum dalam Kristus mari kita baca 2 Korintus 2 ayat yang ke-15 sebab bagi Allah kami adalah bau yang haluh dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa dan angka 7 dalam Alkitab itu menunjukkan kesempurnaan Allah kita diubah secara sempurna oleh Kristus ketika darahnya ditumpahkan di balik dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa berguna dalam kerajaan Allah mengapa kita harus berguna dalam kerajaan Allah itu karena tadi Yesus telah memberikan amanah abunya berapa banyak tadi di Markus di Lukas di Yohanan di Matius dan di kisah para Rasul kalau Injil itu yang diudakan 5 kali 5 kali dan kapan itu disampaikan amanah takdung kepada murid-muridnya apa ya sebelum dia naik ke surga sesudah dia bangkit dari kematian dia masih tinggal 40 hari menunjukkan diri kepada murid-muridnya lalu naik ke surga di saat dia sudah bangkit dari kematiannya sebelum naik ke surga dan yang terakhir yang terakhir dari amanah takdung itu ditulis di kisah 1 ayat 8 mari kita baca bersama-sama kisah 1 ayat 8 itu penting bagi kita semuanya untuk mutaati firman Tuhan pesan terakhir dari Tuhan Yesus Kristus yang berpunyi dunia tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Rauh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh India dan Samaria dan sampai ke ujung bumi kita harus menyampaikan Injil kepada orang yang belum percaya pengijilan itu bukan tugasnya pastur pendeta abad Tuhan tetapi tugas semua orang Kristus in Korea we are one tribe one nation and we have one nation di negara Korea itu hanya ada satu bangsa dan satu ya satu sukunya dan menjadi satu bangsa Korea dan satu bahasa tetapi negara kita Indonesia itu banyak sukunya dan banyak juga grup-grup yang belum terjambung di Indonesia ini katatan terakhir sekitar 250-an dari JDM jaringan doa nasional dan ini membutuhkan dana yang besar untuk menjambung mereka sekali sebanyak kita mengantarkan bayi-bayi rohani atau orang-orang yang belum percaya menjadi percaya di dalam Kristus maka itu artinya kita sudah berguna di dalam Kerajaan dan pengijilan ini merupakan ganda alam untuk yang sebelum ketatangannya yang terakhir mari kita baca di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14 Matius 24 ayat yang ke-14 disana digatakan debu-inian dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudah ketika Tuhan Yesus datang pertama kali di dunia ini ia membuka atau mengadakan festa dan orang Kristen telah meminum anggur yang adalah Tuhan Yesus dan mereka menjadi mempelai yang dipertunankan dengan Yesus Yesus dan Yesus berkata kepada disciples di John chapter 14 through 2 and 3 mari 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 kita baca di Yohanes pasal yang ke 14 ayat yang kedua dan ketiga di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian Tuhan aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat dimana aku berada kamu pun berada Taukah kita bahwa sekarang ini Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat bagi kita di Sunda jika saat ini saudara-saudara sedang tertidur secara rohani pembunan dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu ada perubamaan gadis bijak-cana dan gadis yang bodoh 10 gadis dan gadis yang bijak-cana mengambil minyak di di botongnya untuk persediaan beritanya dan mempelai yang dijemput itu ternyata membutuhkan waktu yang lama dan mereka mengantuk dan terdiri dan di tengah malam terdengar keseruan mempelai anda di sini dan datanglah untuk menjemput dan semua gadis-gadis itu bangun dan mempersiapkan pelitanya ketika mempelai laki-laki itu datang 5 gadis yang bijaksana itu siap untuk pergi bersama mempelai masuk dalam perjambuhan pernikahan apa peran atau mempelai dari pelita atau laku manfaatnya pelita adalah menghindari kegelapan dan apakah artinya minyak minyak artinya adalah propitus jadi saudara dan saya harus dipenuhi dengan peluang putus dan juga kita harus menjadi serupa dengan karakter Yesus karena itu kita harus mempersiapai diri melalui doa melalui khidmat Allah melalui pujian dan penyembahan dan menginjiri orang-orang yang belum percaya dan memberikan sepersepuluh daripada berkat yang kita terima dari Tuhan dan mengasih Allah dengan sekenap hati kita sekenap jiwa kita sekenap pikiran kita dan sekenap kekuatan kita benar-benar Yesus akan datang kembali karena itu saya menasihati saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus untuk mempersiapkan diri sebagai mempelai yang kudus untuk Tuhan Yesus Yesus menemui dia ketika dia datang sebagai Raja Agung mari kita berdoa Tuhan terima kasih kalau kami yang berimpul dan berkebagi di tempat ini pada pagi hari ini adalah hamba-hambaku adalah anak-anakku yang sudah percaya dan menerima kekuatan bahkan mau menaati setiap kebenaran firman sehingga kami engkau layakkan engkau perkenan berguna dalam kerajaan surga sementara kami masih menjadi warga negara dunia ini yaitu negara Indonesia itu negara lain dari asal kami masing-masing tetapi kami diberitakan pemantan menyandang kewarga negaraan surga karena itu keubahan ubahlah kami dari akhir menjadi anggur supaya kami berguna dalam pelajaran terutama Tuhan untuk membagikan berkat keselamatan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kami masih banyak orang yang belum percaya di Indonesia ini Tuhan mereka masih binasa dan masuk neraka cukup selama-lamanya kami tidak boleh diam dan menikmati berkat keselamatan itu dengan sukacita secara egois karena itu kami berdoa supaya jemaahmu diberdoi dapat menyinari lingkungannya dimulai dari lingkungan keluarganya dengan izin dengan kebenaran saya percaya kerjaan ini Tuhan akan semakin ditambah-tambah dan dengan jiwa-jiwa yang baru dibawa kembangkuhan Yesus berkati ambamu Bapak Pendeta Jumbo sebagai kembara di tempat ini ambamu Pendeta Allah itu ambamu Pendeta Paulus Bapak Han dan yang lain-lain yang aktif melayari tempat ini supaya kami bergadah dengan tangan Oh Tuhan membawa seluruh jemaahmu ambil bagian karena Tuhan Yesus sudah dekat dan kalau injil belum diberitakan ke seluruh dunia kepada orang-orang yang belum terjangkau maka berarti kami menanggungkan pendatangannya disebabnya Tuhan kami berdoa Firmano hari ini menyemangati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Yesus Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih telah menonton!